Dan next, kontesan selanjutnya ada Cikendam. Ada dua orang kece. Yang satu berjiwa bebek. Dan yang satu lagi berjiwa ayam. Dengan kalian memilih karakter si toko ayam dan bebek ini, Kalian itu yang membedakan kalian, karakter kalian dari beatbox semua. Jangan menikmati bukitnya. Cikendam. Waktar untuk Gorsgo jatuh kepada Cikendam. Kita adalah Cikendam. Cikendam adalah duo beatboxer yang beranggotakan Rakil dan Pablo. Cikendam itu adalah sebuah tim beatbox berasal dari sebuah komunitas yaitu lokasi beatbox. Jadi terbentuklah Cikendam. Dan sekarang, Pablo akan bercerita bagaimana kisahnya saat pertama kali belajar beatbox. Saya belum foto itu yang foto dulu pakai Almed. Saya belum foto. Awal saya kenal beatbox itu pertama dari YouTube. Akhirnya keluar tuh video dari Indra Ajis. Dia yang menjelaskan semua tutorial beatbox dari dasar sampai teknik selanjutnya. Pertama saya belajar dasar, terus kurang lebih ya satu jam udah nguasain tiga dasarnya yaitu BTK. Awal-awal tuh kayak dibilang kayak, ah, berisik banget sih, gitu. Kayak, udah jangan gitu mulun apa, berisik, gitu. Lebih keganggu sih kalau orang-orang sekitar dengernya ya. Mungkin karena suaranya belum bagus atau masih baru kan. Berisik kah murid? Itu dulu tuh, kerjain apaan itu? Saya sempat ngomel, karena kayaknya gak peduli sama pelajarannya. Kadang di kamar mandi kan dia, berisik juga. Walaupun diomelin, ya tetep, tetep jalan gitu terus, terus, terus. Untuk cita-cita gak nyampe kesitu, gak nyampe kayak beatbox jadi cita-cita, enggak. Cuman untuk ngeliat sekarang, ya jadi kayak bisa juga sih. Jadi buat penghasilan sekarang bisa juga. Waktu itu kan banyak lomba-lomba beatbox tuh. Aku ikut, terus menang, ikut, menang, ikut, menang. Itu tuh jadi kayak ada penghasilan gitu. Kan lomba beatbox juga banyak. Terus hampir ya tiap sebulan sekali lah, minimal tiga bulan sekali ada. Ya Alhamdulillah sih pas diliat, dia sering kan tuh ikut lomba-lomba. Dia kan panggalnya suka aib gitu. Aib ikut lomba ngebikbuk di ini di Bandung apa di mana gitu. Waktu itu sih dikabarin ada audisi katanya namanya Ghost Show. Akhirnya kita ikutan dan Alhamdulillah sejauh ini belum masuk Grand Final. Dengan poin akhir 44 semifinalis yang berhak mendapatkan GO PASS. Berujung Bapak Grand Final adalah... Cikendal! Deg-degan sih, pertama kali deg-degan. Cuma terus pas udah liat di TV kayak seneng gitu loh. Rame, rame deh. Karena aku juga punya keluarga di Tanggerang. Terus kayak, ya Allah Arief, ya Allah maksud itu gitu. Terus kayak kata, ah bajak lah. Mama Arief, itu ada Arief di TV katanya gitu. Jadi seneng lah saya. Pertamanya gak tau sih kalau misalnya kakak ikut GO Show kayak gitu-gitu. Tapi pas nonton, ya kocak aja sih liatnya. Dia kayak ngomong-ngomong ayam kayak gitu sama bebek-bebek. Saya tuh orangnya emang sedihan ya. Girang, tapi saya nangis juga. Kata Arief sih, ibu kok kayaknya gak girang. Ibu bukannya gak girang. Harus jingkak-jingkrak. Ibu tuh malah, aduh ya Allah gitu. Saya bangga. Bangga sekali. Sini, lihat pacarnya. Sini, lihat pacarnya. Sama seperti kontestan lain, Chicken Duck juga akan berlatih dengan salah satu beatboxer kenamaan, Billy Beatbox. Kita lagi menangguin foto ya? Iya, menangguin dia masih di jalan dulu. Oh, ya betul. Gue Billy Beatbox. Gue adalah founder dari komunitas beatbox terbesar di seluruh dunia. Billy Beatbox adalah salah satu ikon beatbox di Indonesia. Dia pernah mewakili Indonesia di ajang beatbox Battle World Championship tahun 2015 di Jerman. Dan ia juga merupakan pendiri komunitas beatbox. Inno Beatbox. Thank you. Loh, sorry, gue telat. Loh, ngomong-ngomongin loh. Loh, selamat sampai sini. Loh, gimana? Buat latihan. Gue udah nyiapin studio sih di atas. Langsung aja kita ke atas. Ya. Ya, boleh. Loh, kamu? Loh, kamu? Loh, ya? Iya. Bisa buat tiga. Loh, ya? Gimana-gimana lanjutnya? Bapak ya. Latihan. 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 Oke, ini kan kita sudah di studio. Gue pengen banget liat konsep yang kalian udah latihan. Gimana? Gue kenal Cikandak itu Ratgil sama Pablo udah lama banget dan mereka masing-masing punya karakter yang beda-beda ya, termasuk dengan karakter bunyi suara ayam dan bebek. Dan menurut gue konsepnya ayam sama bebek ini untuk di dunia perbit doksan itu adalah hal yang sudah lama, cuman belum ada yang benar-benar membuat satu komposisi grup seperti chicken duck dan itu bagus banget. Suaranya sih udah bagus, cuman Pablo masih kurang ini apa namanya, suara ayam itu masih belum dapat banget. Saran yang saya sampaikan lebih ke Pablo, tadi dia kurang membunyikan suara ayamnya dengan baik, karena dia masih pakai suara yang bindol. Seharusnya suara ayam kan harus pakai falset. Jadi kayak waktu ngomong, yang paling penting sih sebenarnya kan karena kita ini adalah seniman membuji bulut, seni suara, jadi maksimalnya di situ. Nanti yang pendukung dari koreografi bisa ditampal-tampal. Siap, siap. Mungkin kayaknya kita butuh sesuatu lagi ya buat nambahin lagi di masing-masing kalian. Hmm, makanya coba mereka dulu ya. Boleh tuh. Awalnya sempat nggak kepikiran terus kurang yakin juga namanya anak-anak. Tapi setelah dicoba terus kita di coaching sama Bung Billy, hasilnya malah kita jadi suka, jadi bagus, jadi nambahin variasi kita dalam konsep buat di Grand Final ini. Hmm, sepertinya bakal ada surprise nih yang akan ditampilkan chicken duck. Penasaran? Kita tunggu di Grand Final besok. Oke, pokoknya sukses buat chicken duck. Chicken duck. Hai, kita Soundway. Yes. Kita mau ucapin selamat buat chicken duck. Semoga lancar terus ke depannya. Iya, karena udah masuk final juga dan semoga bisa menang. Amin, amin, amin. Good luck ya. Good luck ya. Dan sukses terus. Oke, kita dari Pampun Big Box. seterusnya kita mendukung chicken duck di Gochownet.TV. Chicken duck. Chicken duck. Chicken duck. Chicken duck. Chicken duck. Pfffp. Pfff. 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 Terima kasih.